Momen Presiden Jokowi dan Menteri PUPR minta bibit durian saat kunjungan ke Banggai. Penjabat Bupati Banggai Kepualauan Ihsan Basir sangat senang dan bangga dapat menerima kunjungan Presiden Jokowi Dodo di daerahnya, Selasa, 26 Maret 2024. Menurutnya, kunjungan Presiden Jokowi Dodo itu menjadi kebanggaan bagi masyarakat Banggai Kepulauan yang letaknya berada di daerah paling timur Sulawesi. Dikutip tribunpalu.com, seluruh masyarakat Banggai Kepulauan tentunya sangat senang bertemu dengan orang 01RI, kata Ihsan Basir via WhatsApp. Ihsan Basir juga sangat terkesan dengan respon Presiden Jokowi Dodo atas keluhan warga dan kepala daerah. Ketika saya sampaikan soal pasar Salakan yang baru saja terbakar, beliau langsung respon dan memanggil Menteri PUPR Basuki untuk menindaklanjuti permintaan kami tentang kebutuhan infrastruktur di Banggai, jelasnya. Sebelum meninggalkan Banggai Kepulauan, Presiden Jokowi Dodo dan Menteri Basuki Hadi Mulyono membawa bibit durian untuk dibawa ke Pulau Jawa. Presiden Jokowi Dodo meresmikan Jalan Inpres Daerah, JID, di Kota Salakan, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah, Selasa, 26 Maret 2024. Selain itu, Jokowi juga mengunjungi pasar tradisional Salakan dan berinteraksi dengan pedagang sekaligus mengecek harga bahan pokok. Diketahui, JID merupakan ruas jalan yang dibiaya APBN tahun anggaran 2023, terdiri dari ruas jalan dalam kota dengan segmen Tom Pudau Pasar baru sepanjang 1,74 km senilai 2,4 miliar rupiah lebih. Lalu segmen Tanah Merah dan akses SMK sepanjang 792 meter dibanderol senilai 1,2 miliar rupiah lebih. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!